Federik Adar Syaripudin, seorang jaksa penuntut umum dalam kasus penyiraman air keras terhadap novel Baswedan meninggal dunia. Hal tersebut sempat diberitakan media lokal dan berakhir viral dalam kolom trending di media sosial Twitter dengan tajuk novel Baswedan. Dalam sejumlah cuitannya, banyak dari masyarakat yang mengucapkan ungkapan bela sungkawa serta doa. Selain itu, tidak sedikit dari masyarakat yang juga memberikan sindiran terkait kabar duka tersebut dengan menceritakan kembali peran Federik dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa pendidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi novel Baswedan beberapa waktu lalu. Menurut informasi yang beredar, jaksa Federik meninggal setelah sempat pulang ke daerah Batu Raja Sumatera Selatan untuk urusan keluarga. Kepala Pusat Penderangan Hukum Kejaksaan Agung, Haris Setiono mengatakan bahwa Federik meninggal pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pagi kemarin di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Diinformasikan bahwa Federik meninggal lantaran menderita komplikasi penyakit gula.